Ridwan melaporkan dari KPU, kawasan Imam Bonjol, Jakarta. Saya kembali ke Mas Saidiman dan Mas Hendri Satrio. Mas Saidiman tadi soal diksi, ada istilah Raja Jawa. Ini kan disampaikan oleh orang non-Jawa yang dipercaya jadi ketum partai pohon beringin. Kemudian malamnya di respons dengan Presiden Jokowi yang mengatakan apa-apa yang disalahkan tukang kayu. Anda mencigapi, ini perang diksi maksudnya apa ini? Iya, saya kira Bahlil kan mengatakan itu adalah candaan politik yang elak. Tapi dia tahu ini panggungnya disorot nasional. Saya justru curiga bahwa sebetulnya Bahlil dan Golkar ini walaupun kita merasa bahwa ada si Raja Jawa ini ingin menguasai Golkar. Jangan-jangan sebenarnya dilubuk hati yang paling dalam mereka sebenarnya tidak terlalu hormat-hormat amat sama si Raja Jawa ini. Bahwa ungkapan itu bisa diungkapkan ke publik itu menunjukkan sebenarnya respectnya sebenarnya tidak begitu tinggi juga. Kok berani gitu ya? Kok berani gitu loh. Mungkin juga tidak segan-segan amat gitu ya. Dan kita tahu pada akhirnya kan Bahlil terpilih, ada isu sebelumnya bahwa yang akan menjadi ketua Dewan Pembina adalah Pak Jokowi misalnya. Ada isu lain mengatakan, mungkin bukan Pak Jokowi tapi Gibran. Ternyata bukan. Ternyata yang menjadi ketua Dewan Pembina adalah Agus Gumiwang. Gumiwang Kartu Asasmita gitu ya. Yang juga isu sebelumnya mengatakan bahwa fungsi dari ketua Pembina ini akan dikembalikan. Seperti masa lalu, seperti masa Soeharto. Haveto ya? Iya, misalnya yang sangat powerful gitu ya. Dan ternyata ya, ternyata tidak terjadi. Tapi kan segala kemungkinan yang ada sampaikan itu belum terbukti sekarang. Kita nggak tahu nanti setelah misalnya Gibran jadi Wapres atau ya pasnya peradilan kekuasaan. Tapi intinya ya kita menemukan faktanya sekarang ternyata baik Pak Jokowi maupun Gibran ternyata ya bukan tidak ada di dalam struktur Partai Golkar setidaknya ya. Belum ada mungkin ya? Belum ada.